Saya kenal orang-orang sepuh Saya kenal orang-orang sepuh Kiai-kiai sepuh yang Masya Allah Terakhir Mbah Umar ya Mbah Yai Umar dari Pak Citan Konan katanya beliau Kira-kira satu bulan sebelum wafat Saya silaturrahmi kepada beliau Masya Allah mukanya Terang, luar biasa Kemudian terlihat Wajah-wajah Husnul Khatimah di wajahnya Saya Waktu silaturrahmi Beliau sudah di kasur Saya duduk di bawah Beliau sudah ada di kasur Beliau maksa Maksa saya untuk naik Maksa saya untuk naik Duduk di kursi Saya bilang, enggak Saya lebih nyaman di sini Mbah Biarkan saya duduk di sini Enggak Habib Karena memaksa Terus saya jadi enggak enak Takut mengganggu beliau Akhirnya saya duduk di kasur Eh, duduk di kursi Bahkan duduk di sebelahnya beliau Di arah kaki Sambil saya bijitin kakinya Mbah Yai Umar Sekarang mereka itu orang yang Ta'udhim kepada Habib Atau tidak Ya, luar biasa Bahkan kalau saya selaman Sama Mbah Mbah Maimon itu Pengennya enggak selaman Setiap ketemu dengan Mbah Maimon Kenapa? Karena setiap selaman itu Selalu maksa untuk mencium tangan Saya ini siapa? Muda Dan beliau luar biasa Saya selaman sama Mbah Yai Umar Juga seperti itu Ditarik tangan saya dipaksa Dia bilang, jangan Sampai beliau mengatakan begini Saya enggak mau cium tangannya jenengan Bip Saya mau cium tangannya Rasulullah Saya mau cium tangannya Rasulullah Beliau itu Meyakini Bukan tanpa sebab Beliau ta'udhim Bukan tanpa sebab Beliau ta'udhir Bukan tanpa sebab Sebabnya apa? Yang jelas Ilmunya luar biasa Amalnya luar biasa Tetapi ada satu hal nih Ada satu hal yang Yang mungkin Sekarang ini kita-kita jarang mendapatkan Mereka adalah ahlul basirah Mereka memandang sesuatu dengan firasah Dan Nabi mengatakan Mereka adalah ahlul basirah Sampai seperti Mbah Yayi Umar Pacitan itu sampai mengatakan Saya kan tak tarik tangan saya Saya muda harus dicium pada saat itu Harus dicium oleh orang yang sudah Lebih dulu sujud pada Allah Lebih dulu kenal Allah Lebih dulu mengetahui ilmunya Allah Lebih dulu kenalkan dengan Nabi Muhammad bahkan Sepuh ilmunya Perjuangannya Sudah jelas-jelas nyata Apakah kemudian Saya pantas Tangan saya dicium oleh beliau Saya tarik Tapi beliau tetap memegang Sampai tinggal dua jari Kalau gak salah Dipegang Beliau lagi dalam keadaan sepuh tua Saya takut mengganggu gitu loh Akhirnya Saya bilang Jangan Yayi ngapunten Jangan Geyi jangan Mana beliau mengatakan Saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib Saya temun cium tangan Rasul Saya temun cium tangan Rasul Saya Rasulullah Bukan Tapi kenapa Kau Mbah Yayi Umar mengatakan seperti itu Saya gak tahu Tapi yang jelas Itu bukan omong kosong Yang keluar dari mulutnya Tetapi itu adalah Pembicaraan yang dia lihat Lewat basiroh dan Kesucian hatinya Sebagaimana juga Mbah Yayi Maimun Zubair Pada saat saya silaturahmi Beliau Memaksa Saya sampai gak enak gitu loh Hati saya gak enak Sudah sesepuh itu Su'alim itu Sesoleh itu Lah saya siapa Saya dibanding dengan Mbah Yayi Umar Mbah Maimun Itu mungkin tidak ada secuil Ilmu bahkan ibadahnya gitu loh Tapi mereka mengatakan Dengan nada yang sama Saya ingin menggembirakan Hati Rasulullah S.A.W Saya ingin Menggembirakan Hati Rasulullah S.A.W Semoga kajian-kajian beliau Bisa bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.A.W